Pemirsa pengadilan Perancis pada Kamis 17 Desember menjatuhi hukuman seumur hidup kepada seorang militan Islam. Pria tersebut tidak kuas setelah melepaskan tembakan di atas kereta berkecepatan tinggi dalam perjalanan melalui Eropa Utara, tetapi dikalahkan oleh tiga orang Amerika sebelum dia membunuh siapapun. Warga negara Maroko Ayyob El-Khazani bersenjata berat ketika dia melancarkan serangannya beberapa saat setelah kereta Telis menyeberang ke Perancis dari Belgia pada 21 Agustus 2015. Pengadilan Paris memutuskan terdakwa bersalah atas percobaan pembunuhan dengan maksud melakukan terorisme. Serangan itu digagalkan oleh penumpang. Di antara mereka ada tiga orang Amerika, dua di antaranya saat itu berada timiliter yang menyerbu Khazani dan melucuti senjatanya. Diculuki para pahlawan Telis, mereka kemudian didekorasi dengan penghargaan tertinggi Perancis dan diberi keluarga negaraan Perancis. Clint Eastwood, aktor dan sutradara Amerika Serikat kemudian membuat film berdasarkan peristiwa tersebut berjudul 1517 to Paris. Dari Paris, Perancis, kontributor unsantara TV melaporkan.